saya penjualnya tadi saya minta yang paling besar dan kira-kira seperti ini teman-teman berbeda sangat jauh kan teman-teman monster saya saya lihat ada di bawah eceng gondok kita akan lemparkan gondoknya ke sebelah sana ya kita lihat pergerakannya insyaallah bakal kelihatan ya teman-teman oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman semua kali ini saya akan mencoba memberikan makan indukan toman monster saya dengan porsi yang agak banyak dan berbeda nih teman-teman yaitu memberi makan toman monster dengan kodok yang ukurannya sudah masuk dalam kategori big size dan porsinya nanti agak kita banyakin atau kasih makan toman monster versi mukbang nih teman-teman pakai kodok big size nah kira-kira kalau pakai kodok yang big size ini bakal habis berapa ya nanti kita akan cek sama-sama oh iya buat yang baru gabung jangan lupa klik subscribe gratis semoga bertambah pahala dan rejiknya disini saya sudah siapkan untuk kodoknya di dalam ini ada kodok yang seperti biasa ukurannya masih standar yang biasa digunakan untuk mancing dan yang dibawa ini sudah dipilih oleh penjual kodoknya ini kodok ukuran yang big size semua nih teman-teman kita akan coba masukkan langsung ke dalam kolam toman monster saya apakah bakal dimakan dan apakah bakal mukbangnya berhasil kali ini kita akan coba sama-sama oke ya seperti yang teman-teman lihat air di dalam kolam saya ini sudah mulai keruh kembali nih teman-teman dan si toman pun nampaknya sudah mulai agak gak kelihatan lagi tapi gak apa-apa karena kita kan kasih makan toman monster saya kali ini pakai kodok yang saiznya lumayan besar jadi kodok pun juga berada di atas permukaan air nanti bakal kelihatan pada saat toman memakan kodok ini di atas permukaan air atau di dalam kolam ini teman-teman untuk sementara tomannya yang indukan jantan ini saya pisah karena dibuli terus oleh indukan betinanya yang ini jadi untuk toman betina sekarang kondisinya sendirian nih teman-teman terlihatkah dan toman jantan ini bersatu dengan kedua alligator oke coba kita tes aja dulu untuk mukbang kali ini pakai kodok yang big size nih teman-teman teman monster saya sebelum kita lakukan mukbangnya kali ini kita lihat dulu untuk ukuran kodoknya ini kodok yang biasa saya beli atau kodok yang berukuran standar yang biasa digunakan untuk mancing nih teman-teman kira-kira kodoknya seperti ini sedangkan yang kodok big size ini sudah dipilih oleh penjualnya tadi saya minta yang paling besar dan kira-kira seperti ini nih teman-teman waduh keluar seperti ini nih teman-teman jadi hampir dua kali lipatnya nih untuk kodoknya bisa dilihat berbeda sangat jauh kan untuk yang biasa dan ini memang kodok yang ukurannya besar nih teman-teman dan toman saya pun sudah mulai menunggu lagi di bawah eceng gondok ini ketika saya gerakan tangan saya pasti dia akan deket deh nah itu mulai ada gerakan kan langsung aja kita akan mencoba menghitung kodok big size untuk mukbangnya toman monster saya toman monster saya 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 lihat ada di bawah eceng gondok kita akan lemparkan kodoknya ke sebelah sana ya kita lihat pergerakannya insyaallah bakal kelihatan nih teman-teman oke langsung habis teman-teman padahal jauh tuh satu yang big size sudah selesai lagi untuk yang kedua nah untuk yang kedua kita karena dia jauh kita coba untal atau lempar ke sini aja nih wow sadis tuh teman-teman itulah kalau kodok pergerakannya memang di atas permukaan air jadi ketika kita memberikan makan pakai kodok itu bakal langsung terlihat jelas nih teman-teman sudah dua biasanya teman monster saya ini mengkonsumsi kodok batas maksimalnya tiga nih teman-teman itu pun yang kecil-kecil kita coba untuk hari ini bakal berapa kodok yang habis oleh teman monster saya ini baru yang untuk indukan jantannya nih teman-teman oke agak jauh lagi lah kita lempar wow udah kayak rudal tuh teman-teman mantep benar nih sudah yang keempat tapi satunya tadi gagal kerekam nih teman-teman kita coba yang kelimanya artinya sudah melebihi tuh wow langsung cepet tuh teman-teman disambar lanjut kita coba yang ke enam nih teman-teman kalau ini berhasil artinya sudah dua kali lipat dari porsi yang biasa saya kasih bahkan wow langsung toman monster atau rudal atau kapal selam ini langsung melahap kodok yang big size ini sekali aja nih teman-teman oke lanjut ke yang ketujuh nih kita bakal lihat untuk yang jantannya aja berapa kodok sih tuh coba wow oke sudah tujuh ekor kodok yang sudah dimakan dengan ukuran yang big size semua nih teman-teman itu baru untuk indukan jantan sedangkan indukan betina sudah mendekat disini bisa kalian lihat ini indukan betinanya sudah minta makan juga nih baru tujuh kita coba lagi lah langsung apakah bakal jadi yang ke delapan mungkin pengaruh juga di ukuran kodok yang besar sehingga toman saya tertarik untuk memakan lagi dan lagi nih teman-teman oke untuk indukan toman monster yang jantan sudah berhasil memakan sembilan ekor kodok walaupun yang terekam hanya tujuh bagaimana dengan indukan betinanya kita akan coba indukan betina yang sudah menunggu di pinggir sekat nih teman-teman yang pertama bakal dimakan atau enggak kalau toman monsternya disini kita coba letakkan kodoknya ke sini aja deh wow langsung bergerak tuh kapal selem dengan cepat kecepatan penuh langsung habis tuh kodok lanjut ke yang kedua kayaknya dia masih menunggu disini nih teman-teman eh lepas nyaris tuh gila besar bener mulutnya tadi teman-teman pada saat nyambar kodok yang big size tadi enggak kena sayang coba kita ambil dulu kodoknya disini oke kita coba lagi karena sambarannya kurang pas ya habis tuh teman-teman yang kedua sudah habis yang ketiga kita coba lempar lagi wow kapal selem atau toman monster ternyata bisa bergerak dengan begitu cepat ketika melihat mangsanya yang berada di atas permukaan air langsung menyergap atau memakan mangsanya dengan secara tiba-tiba seperti itu teman-teman jadi kalau kalian ingin memberikan makan pada toman yang sudah berukuran monster itu harus hati-hati kita coba yang keempatnya nih teman-teman nampaknya sudah mulai enggak mau makan lagi nih untuk teman yang indukan betinanya benar nih berarti posisinya untuk indukan toman monster betina sama seperti biasa porsinya yaitu tiga ekor kodok dan sekarang untuk mukbang toman monster saya kali ini berhasil dilakukan oleh toman jantan yang ada di skat sebelah sana dia berhasil memakan reelnya itu sembilan kodok dan yang terkam hanya tujuh luar biasa tuh toman jantan tapi walaupun sebanyak itu toman jantan saya tetap masih kalah saing atau kalah agresif dengan indukan toman monster betina saya karena selalu dibully oleh toman monster betina saya nih makanya saya pisah dan saya sekat langsung ke anak-anakan yang di samping ini teman-teman untuk yang kecil kita langsung aja kasih ke anakannya tuh rembutan tuh langsung wis habis semua nih gak pake lama lagi 3 4 iya 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 nampaknya gak keliatan iya berhasil naik 4 langsung habis oke kita habisin semua yang kodok size biasa atau standarnya 5 6 wow yang terakhir 6 sadis bener caranya untuk yang big size mungkin kita bisa lempar ke kolam toman bunga yang ada di ujung kita lihat langsung iya akan keadaan letupan juga wah itu berhasil dikejar 1 iya 2 iya 3 dan memang seperti yang saya bilang porsinya cukup namun untuk teman monster saya yang jantan kali ini berhasil memakan 9 kodok realnya nih teman-teman yang terekam hanya 7 jadi untuk kali ini teman monster saya berhasil untuk mukbang kodok yang big size nih teman-teman 7 yang kerekam padahal realnya 9 luar biasa kan sehingga sisa kodok yang ada di dalam ini yang tadinya banyak tinggal sedikit lagi bisa dihitung dan yang diatas pun sudah habis tuh ini alligator kayaknya nunggu juga nih tapi kayaknya gak bakal bisa langsung makan kodok karena pergerakannya lambat nih teman-teman wih astagfirullah ternyata cepat diopeng apa karena dia lapar kira-kira seperti itulah kasih makan toman monster versi mukbang kali ini yang berhasil dilakukan oleh indukan toman monster saya yang jantan berhasil memakan 9 kodok tanpa ampun walaupun yang terekam hanya 7 nah biasanya toman monster saya hanya memakan 3 dan kali ini baru pecah rekor untuk makan kodok paling banyak hari ini teman-teman kira-kira seperti itu semoga terhibur jangan lupa klik like dan subscribe ke channel imam doer ini sisanya tinggal kasih makan toman bunga aja nih atau channel baru yang ada di dalam waktu ini dadah dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati